Dalam Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam, bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Sabtu 21 Mei 2022. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes 45, ayat 18-21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasih kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya. Jikalau mereka telah menganiaya, aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu, karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan, terbujilah Kristus. Ibu Bapak sudah senterkasih peneguhan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita, supaya kita menjadi pribadi yang semakin kuat menjalani kehidupan ini, menjalani kehidupan di dunia ini, yang sungguh tidak mudah. Ada kesulitan, ada tantangan, bahkan ada masalah yang seringkali sebagai umat beriman, kita menyebutnya salib kehidupan. Saya kutipkan, Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita menjalani kehidupan ini, di dunia ini kita dibenci, Tuhan sudah lebih dahulu dibenci oleh dunia. Maka, kalau Tuhan saja dibenci oleh dunia, kita ini siapa? Kita sungguh bukan siapa-siapa, banyak kekurangan, kelemahan, bahkan sering keliru, salah, dan berdosa. Tentulah banyak yang mungkin tidak suka, bahkan kita dibenci. Namun Tuhan mengingatkan, Tuhan pun mengalami, itu artinya apa? Kita memurnikan hidup kita, agar kita sungguh tidak takut, tidak disukai, dibenci, dan lain sebagainya. Yang penting, Pertama, tujuannya, apakah kita mempunyai tujuan yang baik, yang tulus, yang ikhlas? Lalu yang kedua, apakah niat kita ini baik, dari hati yang dalam, untuk kemuliaan Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita punya cara-cara yang baik? sungguh cara yang normal, bermoral, dan sungguh diterima oleh umum. Kalau itu semua ada dalam diri kita, lanjutkan, teruskan, dan mari kita wujudkan. Dan semoga, dengan demikian, hidup kita, semakin, memuliakan, Tuhan kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam, pantul kasih, berkah dalam. Tuhan Bapak, Putra, dan doa kudus. Amin. Terima kasih.